Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Greddy, dan di video kali ini gue pengen ngomong-ngomong tentang Datsun Go Panca Plus versi T, ya, trim yang T gitu ya, sekarang langsung aja ikut gue, yuk sebelumnya terima kasih kemana temen gue? Henry, ini temennya Hilsad juga temen gue dia fanboy Nissan sebenernya tapi dia punya di beginian juga nih yaudah, oke kita lanjut aja bahas mobilnya jadi ini adalah Datsun Go Plus Panca ya, ini dia pertama kali muncul di Indonesia tuh tahun 2014 ya, nah, BTW kita lagi di Rusia belakang nomornya Rusia ya, mobil ini kalau kita lihat dari secara keseluruhan, eksterior ya jujur untuk sebuah mobil ECGC sebenernya bentuknya keren bahkan sebenernya kalau dibandingin sama kayak Kalia gitu ya gue sih lebih, jujur ya, gue lebih demen ngeliat bentuknya si Datsun ini gitu kita lihat dari bagian depannya dulu deh dia punya lampu yang gede gitu ukurannya lumayan gede mungkin kalau buat pasar India orang-orang sana suka ya tapi kalau kita lihat pasar Indonesia itu lebih suka lampunya yang sipit dan tajem-tajem gitu ya makanya banyak kalau gue lihat tuh yang punya Datsun ini di stikerin dia lampunya dibikin sipit sampai ke grill nih grillnya juga ada yang jual tuh yang atas-ratas sampai segini doang gitu banyak banget gue lihat diganti-ganti kayak gitu lampunya dia masih halogen reflektor terus di bawahnya juga nggak ada fog lamp kita langsung lihat ke bagian sampingnya aja yuk nah bagian sampingnya juga menurut gue ini masih yang paling keren dia ada karakternya gitu ada tekukan-tekukannya apalagi kalau dibandingin sama Kalia yang kayak cuma kotak doang gitu ya tapi sekarang kita lihat dulu ke bagian ini deh pelaknya ini udah diganti nih jadi aslinya itu dia ringnya 13 kecil banget dan kurus banget ini udah diganti jadi yang lebih gede dia pake ban GTX Pro ukurannya 195 50 R16 dan anehnya ya menurut gue ya gue sih jujurnya belum pernah ketemu Datsun Go yang diganti pelak tapi fitmentnya pas ini tuh kayak keliatan cungkring gitu loh menurut gue mau dipakein pelak yang ukuran gede mau yang kecil tuh agak aneh mungkin mesti diceperin kali ya baru bagus ya Datsun itu ya kalau kalian nggak tau dia bodinya panel-panelnya tuh soft touch mau dipencet bagian manapun itu bisa mekan dia pintu sini sampai ke sini nih empuk semua tuh bisa dipencet terus nih ada satu yang aneh dari Datsun ya kondisinya pintunya lagi kebuka ya lagi nggak gue kunci terus di remote nih nih gue pencet kunci ini alarmnya nggak bunyi cuy alarmnya nggak bunyi nih kalau kita tutup dua-duanya baru ngunci tuh aneh ya ini fitur safety dari India mungkin ya gue juga nggak tau nah terus di Datsun ini juga dia kalau kalian lihat bagian roda belakang tuh kayaknya bolong banget gitu dia nggak ada penutupnya gitu jadi keliatan kayak mobil leather frame ya sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ayo nah bagian belakangnya juga kalau kita ngomongin desain sih masih yang terkeren menurut gue di kelas LCGC mau dibandingin sama Kalia ataupun Aila gitu atau Agya gitu masih lebih keren ini menurut gue dia dapet spoiler untuk tipe yang T ya ini trim yang T T option nah udah dapet stop lamp juga di spoilernya tapi dia nggak ada wiper nggak ada defogger jadi kalau hujan ya nasib nasib dia ada sensor parkirnya standar itu tapi belum ada kameranya ya bagian bawah kenalpotnya mana kenalpotnya oh di sebelah kanan kayaknya ada dia nggak kayaknya ada kata owner itu nah untuk buat buka bagasinya dia nggak ada handle-nya disini jadi harus dari dalam gue buka dulu ya nah kita lihat disini jadi gimana ya kalau kalian mau naruh barang ya disini kan ada kursi baris ketiga nih dan dia tuh bener-bener kayak ditaruh aja gitu nggak kesimpen dengan rapi ya kalau ini kursinya kita buka yes kalian nggak ada tempat penyimpanan sama sekali disini bagasinya kecil banget ini spesi cuman ya paling 15 cm kali buat naruh barangnya dan kursi baris ketiganya dia nggak ada senderan ya dan ini kalau misalnya bagasinya gue tutup ini penumpangnya tuh nyenderannya ke kaca sini ke kaca sini bahaya banget sih parah kita lihat bagian sini juga dia nggak rapi ya nggak ditutupin gitu disini nggak ada silen-silennya langsung ke kaca ini besinya langsung ujung-ujungnya nah bagian hidroliknya juga nih hidrolik bagasinya biasanya bagian sini tuh di ini ya ada bautnya ya nah ini tuh nggak dibaut nih cuman di las nih jadi kalau mungkin kalau dipaksa cetek gitu bisa copot bagian sininya ini mungkin buat para pengguna Datsun itu udah ngerti banget bagian sini ini bisa makan korban ini ini tajem men jadi kalau orang nggak sadar lewat sini kejedot udah ownernya soalnya udah kena sekali langsung pusing gitu ya langsung kapok ya kita lihat disini mesinnya bentuknya kayak udah kenapa ya besi-besinya tuh kayak udah kayak ngeliat mesin mobil tahun 60-70an gitu padahal ini mobil baru 5 tahun umurnya terus ini mesinnya mesin HR12DE mesin yang sama kayak Nissan March ataupun Nissan Kicks tuh yang baru keluar tapi kalau Nissan Kicks mesinnya cuma dipakai buat generator ya dan disini tuh ada kecil nih kelihatan nggak ada tulisannya Nissan Renault gitu jadi meskipun ini Datsun dia masih ada hubungannya sama Renault ya masih saudaraan di atasnya sini ini nggak dicat nih bagian kapasinya nggak dicat dan nggak ada peredamnya juga kalau dilihat di bagian sini di platnya ini tulisannya masih Nissan Motor Co LTD Jepan wih di kelihatan JDM ya meskipun plannya tuh tulisan NMI tuh Nissan Motor Indonesia sih tapi keren aja gitu biasanya mobil-mobil yang jaman sekarang tuh udah nggak ada plat-plat kayak begitunya lagi plat identitas kita lihat ke bagian dalamnya sekarang waduh ini kita nyalain dulu mesinnya geter nggak nih dikat 3 silinder nih oke geter-geter sampai ke bodi sampai ke interiornya geter oke ini interiornya simple banget sih sampai kagak ada tuh yang namanya glove box buka-bukaan laci gitu tuh nggak ada semuanya ke-expose kebuka kayak gini gitu ya storage-storage nya oke kita lihat dulu ke cluster instrumentnya dia cuma ada speedometer di tengah tapi ada takometernya di bagian sini dia digital tuh kelihatan nggak dan dia juga ada MID nya nih ada konsumsi bahan bakarnya sekarang sih 12,5 km per liter ya buat mesin 1200 cc nggak irit-irit banget sih boros malah terus range-nya ada range-nya 107 lagi terus ada odometer-nya juga baru jalan 42.900 km sama trip trip-nya tapi cuma A ya sama ada konsumsi bahan bakar real-time oke kira-kira kayak gitu bagian cluster instrument kalau bagian setir ini polos banget licin kagak ada apa-apa rem tangannya ngingetin gue sama kijang jadul jadi ini pengoperasiannya tuh masih yang ditarik terus masuk ke dalam gitu meskipun nanti yang udah facelift sih udah di tengah rem tangannya terus kita lihat lagi disini head unitnya dapet single din dong dan aftermarket JVC terus buat pengaturan AC dia disini doang ini panelnya tuh gede tapi cuma buat ngatur AC doang gitu ini harusnya bisa dimanfaatin jadi apa gitu dia gak ada sirkulasi udara macem-macem ya arah hembusan angin juga gak ada cuman begini doang polos ya ini buat mengatur AC dia bulet-bulet gini lucu ini kayak mata-mata mulet ya ini idung yang jadi masalah itu buat gue adalah space-nya bahkan buat drivernya aja itu sempit nih kaki gue mentok nih kaki gue mentok nih posisinya kaki kanan juga mentok disini juga mentok ini tebel banget nih arm race-nya yang bagian door trimnya sini oke terus ini yang karena ini yang tipe T option jadi dia udah dapet ini apa power window tapi gak auto ya up-down nya masih manual kiri-kanan juga ada bagian belakangnya masih engkol tapi kursinya ini dia nyambung kursinya nyambung kayak angkot kayak angkot tapi ini gak disarankan buat orang duduk disini ya karena ini bahaya banget nih kalau misalnya ngereme dadak dia gak ada seatbeltnya dan bisa langsung kena sini senderannya juga dia masih nyambung gak dipisah Datsun Go ini juga dia punya karpet yang jujur aja nih kualitasnya tipis banget ya karpetnya jadi ini tuh langsung berasa ke bodinya dan di ujung-ujungnya tuh kayak udah kebuka gitu kunciannya buat kalian yang owner-owner Datsun Go sama gak sih kayak gini atau cuma unit yang ini doang ya ada speaker tapi speakernya satu mobil ini cuma dua jadi pengertian banget sama orang ya orang kan kupingnya cuma dua kiri sama kanan sama kayak mobil ini speaker kiri sama kanan depan doang oke sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya aja yuk sebelum masuk ke baris kedua ini gue pengen kasih lihat nih kalau ini pintunya geter banget kelihatan gak di kamera kayaknya di kamera gak gitu kelihatan ya tapi ini geter banget nih tuh kelihatan dari jari gue jadi seluruh bodinya lagi idle begini dia geter banget kalau lagi jalan sih lebih mending lah geternya lumayan hilang ini wow sempit sekali sempit sekali Hen sampe dimajuin tuh ini ya pokoknya dia sempit banget dan ini kursi juga gak bisa diatur sliding jadi memang fix kayak begini aja buat gue yang tingginya 180 cm sih ini jujur aja gak bisa duduk di belakang mesti gimana mesti ngangkang banget begitu duduknya kan gak nyaman ya terus disini dia bukanya masih window by power jadi belum ada power window nya tapi kalau trim yang atasnya yang T style nah itu dia udah power window ya kita lihat disini dia gak ada AC nya juga di atas jadi bagian tengah mungkin agak panas karena kursinya juga ini nyambung gitu semprotan AC nya mungkin bisa kehambat ya karena kursi ini dilihat lagi ke kursi baris keduanya ini dia gak ada headrest nya ya kalau kalian kan dia meskipun kursi depannya dia nyambung sendarannya tapi ada headrest nya bagian tengah nya kalau ini dia gak ada gitu dan kursinya ini juga dia kalau kalian lihat mau yang baris pertama atau kedua dia tipis dan gak suportif bener-bener kayak papan dikasih busa gitu kira-kira kayak begitu sekarang kita langsung coba rasa nyetirnya aja yuk oke temen-temen sekarang kita ngomongin si Datsun Go plus Panca ini sambil nyetir sebelum ngomongin mobilnya gue pengen ngomongin dulu mungkin sejarah dibalik Datsun ya kalau misalnya kalian belum tau Datsun itu dari tahun 50-an sampai tahun 86 itu dipakai sama Nissan buat brand export jadi semua merek mobil Nissan yang di luar Jepang itu namanya semuanya Datsun gitu dulu itu keren-keren yang mewah-mewah juga ada bahkan sampai sport juga ada kayak Datsun Fairlady 510 Bluebird itu mobil yang berprestasi banget di dunia rally juga gitu motor sportnya dulu Datsun oke terus sejak tahun 86 Nissan memutuskan untuk menghentikan nama Datsun terus pakai nama Nissan membuat secara internasional gitu oke terus tahun 2013 Datsun itu balik lagi dan jujur aja gue sebagai petrol head orang yang demen mobil gitu ya gue sangat excited karena Datsun itu kan terkenal sama prestasi rally-nya ya jadi gue demen wah dia bakal bikin mobil apa nih mobil sport kah ternyata jadi mobil LCGC jadi mobil affordable mobil city car lah mobil kecil memang dia sejak masuk tahun 2014 di Indonesia itu dia penjualannya lumayan bagus apalagi dibandingin sama negara-negara tempat dimana dia jual lainnya ya market-marketnya itu dia di Afrika Selatan di India Rusia sama yaudah itu di 4 negara termasuk Indonesia di Indonesia itu penjualannya dia paling bagus tapi semenjak kompetitornya masuk si Toyota Calya nah Datsun udah langsung kelepek-kelepek dia gak berdaya kenapa? karena gini anggapnya Datsun itu kan sebenernya brand baru lagi kan bukan ngelanjutin prestasi yang lama gitu dia memang dibawa sama Nissan tapi dia tuh sebagai brand baru gitu dan kalau misalnya mau jualan di Indonesia pasar mobil di Indonesia itu jujur aja berdarah-darah kayak misalnya Datsun ini dia bawa fitur yang seadanya kualitas seadanya ya memang harganya affordable tapi begitu Toyota masuk ya hilang lah inadilahi langsung terus yang bikin males juga orang-orang sama Datsun itu adalah dia gak ada versi Matic-nya yang kita setirin ini versi manual ya dia tahun 2018 itu baru masuk versi Matic-nya dan itu langsung dapet CVT itu telat banget dan sekarang baru deh kita ngomongin rasa berkendaranya si Datsun ini kita ngomongin ergonominya dulu ya ergonominya ini tuh dia buat orang yang tingginya gue kayak gue 180 cm ini posisi duduknya agak aneh sih tapi gak seaneh Kalia atau Aila ya kalau itu kan gue berasa kepala gue ada di atas kaca gitu kalau ini sih masih standar nih kepala gue disini nih point of view gue masih di tengah kaca jadi masih nyaman meskipun nih kursinya ini tipis banget jadi berasa besi-besinya tuh ke badan gitu agak kurang nyaman dan gak ada supportnya ya ini kursinya gak nyupport gitu sama sekali posisi tangan ke setir ini agak jauh mungkin kalau misalnya buat orang yang posisi duduknya agak dekat gitu ya misalnya tingginya di bawah 170 cm sih sebenernya gak gitu masalah dan sayangnya setirnya dia belum bisa diatur tilt dan teleskopiknya jadi bentuknya fix kayak begini aja untuk visibilitas cukup oke cuman kalau menurut gue ini spionnya agak terlalu tinggi posisinya ada di atas gitu mungkin kalau ada di bawah lebih baik lagi sih kayak lebih keliatan tapi itu kayaknya soal estetika aja ya sebenernya sih fungsinya sih sama aja kalau misalnya lagi hujan itu bagian belakang sih yang jelas masalah banget karena dia gak ada defogger sama wiper dan bagian depannya wipernya cuman satu dia di bagian tengah gitu blade-nya ada dua tapi cuman satu kalau kita ngomongin performa kayak mesinnya gitu ya mesinnya ini dia pake mesin HR-12DE dia tenaganya 68 hp dan torsinya 140 Nm ini kalau kita agak tarik sedikit gue downshift gigi 2 tarik sedikit tarikan bawahnya sih ngisi sih jujur aja tarikan bawahnya sih enak lumayan berasa gesit cuman mungkin kalau misalnya udah kecepatan 80 pas di tol tuh terutama ya mau nyusul itu mungkin agak berat mesti ambil ancang-ancang dulu ya terus kalau kita ngomongin feeling steer feeling steer-nya ini dia akurasinya sih sebenarnya lumayan cuman responnya ini kurang ya feedback-nya sih kagak ada nggak ada komunikasinya ke jalan bobotnya juga agak enteng ya intinya sih mobil ini bukan bukan mobil yang fun to drive bukan mobil buat orang yang demennya tir terus kalau soal suspensi kalau kenyamanannya sih dia oke sih dia ya bisa meredam lah jalanan-jalanan rusak cuman memang agak kasar ya tapi kalau misalnya kita pakai buat handling performa belok-beloknya gitu body roll-nya itu masih masih mending lah nggak kayak body roll-nya kalia kalau kalia itu kan dia sampai ngebuang banget ya padahal kita kecepatan 30 aja tuh udah ngebuang gitu rasanya kalau ini dia lebih kebaca lebih ya lebih nurut lah gitu tapi nggak terlalu enak-enak juga sih handling-nya tapi itu juga karena bannya dia udah diganti jadi yang lebih gede sekarang dia pakai ban pelaknya itu ukuran 16 aslinya itu dia pakai pelak ukuran 13 dan lebarnya itu bannya ya 155 dan tebalnya 70 nggak kayak spek ban mobil jujur aja atau kayak spek ban mobil tapi tahun 80-an biar kerasa retronya gitu dikasih ban kecil ya kira-kira kayak begitu kalau soal kenyamanan sih ke kedapan kabin terutama ya waduh ini kacau ini suara motor suara mobil yang dari luar tuh masuk semua terus kalau bisa kita lewatin jalan gak rata gitu ya bampi-bampi itu juga interiornya geter mungkin ya kalian pengen tau pajaknya pajak mobil ini dia per tahunnya 1,7 untuk daerah Jakarta dan mobil ini udah berjalan sejauh 42.000 kilometer ya pertama kali ownernya langsung ngomong part yang harus diperhatikan itu adalah AC sering kali nggak adem tiba-tiba ya dan itu katanya harus dicek evapnya evaporator itu katanya gampang rusak terus berikutnya memang Datsun itu kalau yang produksi di bawah tahun 2015 2014 awal-awal gitu batch awal-awal itu katanya kaki-kakinya nggak dilapisin sama lapisan anti-karat jadi banyak yang kaki-kakinya tuh udah berkarat bahkan dari baru gitu bukan karena pemakaian jadi kalau misalnya kalian mau nyari unit Datsun nih pengen beli Datsun itu harus diperhatiin juga bagian karat-karatnya dan kalau misalnya karatnya sedikit-sedikit doang itu langsung hajar sama flinkot yang lapisan anti-karat itu supaya karatnya nggak menyebar lagi gitu ya kalau urusan lain-lainnya kayak kaki-kaki ya itu standar lah mobil dipakai di Jakarta pasti kaki-kakinya kayak tie-rot tie-rot arm suspensi ya shocknya itu harus diperhatiin juga kalau mesin mesinnya sih kuat sih dia mesinnya Nissan nggak ada masalah sih sejauh ini ya kira-kira kayak gitu aja bahasan gue mengenai si Datsun Go plus Panca ini kalau misalnya kalian punya pendapat atau kalau misalnya kalian punya pengalaman atau bahkan kalau misalnya ada kalian yang pengguna Datsun tahun 80-an Datsun klasik boleh banget komentar di bawah gue pengen banget tuh denger pendapatnya kayak gimana dari pengguna kira-kira video kayak gitu aja kalau misalnya kalian suka tekan like komen dan subscribe kalau misalnya kalian belum thank you yang udah nonton thank you yang udah subscribe jangan lupa juga follow temen gue ya si Henry dan thank you juga nih Henry udah pinjemin mobilnya nih bisa kalian follow disini dan Henry tuh punya usaha otak-otak aduh otak-otaknya enak men apalagi gue kan suka makan ya kalian bisa follow dia disini oke gue Greddy sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa makan dadah sub indo by broth3rmax